Assalamualaikum, Football United ringan amatiran Halo gue, kembali dari spot yang sama Malam ini masih juga jalan-jalan Sambil gue ingin bikin konten tentang Ngobrol ringan 3 pemain terbaik Manchester United tahun 2022 Karena ini kita akan segera memasuki tahun 2023 Tentu saja gue berharap pemain Manchester United bisa lebih baik lagi Tapi di mungkin sekitar 6 bulan awal dari periode Eric Ten Hag Gue melihat ada beberapa pemain yang katakanlah menjadi pemain terbaik Ada pemain yang memang kondisinya juga berubah dari musim lalu Ada pemain yang gue lihat juga menambah kualitas Di lini tertentu Manchester United maupun juga secara kolektif, secara keseluruhan Langsung aja, nama pertama menurut gue Yang gue katakan atau menurut pendapat gue Subjektifnya gue ringan amatiran menjadi pemain terbaik adalah Oh iya, ini gue akan sebutkan 3 ya Nomor 1, Marcus Rashford Gue melihat Marcus Rashford di awal musim ini Atau di 4-5 bulan awal ini Menurut gue luar biasa jika dibandingkan dengan Marcus Rashford di musim sebelumnya Dimana di musim sebelumnya tentu saja setelah Euro Dia ada cedera, lalu pemulihan, lalu juga kondisi tim secara kolektif Yang klub bahkan ya, yang bergejolak Berujung pergantian manager bahkan Tidak maksimal situasinya bagi Marcus Rashford Tapi gue melihat di musim ini berbeda Marcus Rashford mengikuti pre-season dengan sempurna, dengan komplit Lalu juga bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Eric Ten Hag Bukan hanya dari sisi teknis Tapi juga dari sisi non-teknis yang diperbaiki untuk Marcus Rashford Eric Ten Hag mengetahui pemain ini bertalenta, berkualitas Sehingga kalau dia ini happy, kalau moodnya dia bagus, kalau psikis dan juga mentalnya oke Maka Marcus Rashford akan tampil dengan luar biasa Dan itu yang terjadi menurut gue selama 3, 4 atau bahkan 5 bulan terakhir Marcus Rashford menjadi sosok yang bisa diandalkan di lini depan Manchester United Tampil tajam, tampil cepat, tampil klinikal Juga tampil atraktif dari penampilannya ya Bagaimana pergerakan dari Marcus Rashford ini menurut gue sangat menghibur di lini depan Manchester United Tentu saja perolehan goal sampai dengan sejauh ini juga cukup banyak dari Marcus Rashford Dan banyak juga itu memberikan kemenangan ataupun juga poin bagi Manchester United Sehingga menurut gue dengan amatiran perannya krusial Di penampilan Manchester United secara kolektif, secara tim Dan juga hasil-hasil yang diperoleh oleh Manchester United Posisi Marcus Rashford sendiri menurut gue Paling tidak selama beberapa pertandingan ini juga cukup unik, cukup fleksibel Tidak hanya dimainkan sebagai sayap kiri Tapi juga sebagai striker, bahkan sesekali juga bisa dimainkan sebagai sayap kanan Menurut gue ini juga cukup bagus memberikan pilihan strategi bagi Eric Ten Hag Marcus Rashford Nama kedua adalah Lissandro Martinez Semenjak didatangkan dari Ajax, menurut gue peran dari Lissandro Martinez ini sangat krusial, sangat elementer, sangat penting sekali Bagi lini belakang Manchester United Tentu saja ada juga beberapa kesalahan atau ya kekeliruan mungkin ya, error secara minor Tapi menurut gue secara keseluruhan bagaimana kehadiran dari Lissandro Martinez ini bisa mengangkat kualitas lini belakang dari Manchester United Yang di musim sebelumnya sangat sulit bagi Manchester United ini untuk bisa meraih hasil clean sheet Tapi musim ini sudah bisa meraih beberapa clean sheet Sempat diragukan oleh beberapa pundit di Inggris utamanya ya Ya karena posturnya mungkin yang tidak tinggi, diragukan sepak bola yang fisik di Liga Inggris Tapi Lissandro Martinez mampu menjawab keraguan itu semua dengan tampil menurut gue secara rata-rata ya Secara keseluruhan tampil bagus bahkan vital bagi lini belakang Manchester United Pernah diduetkan dengan Victor Lindelof maupun Rafael Varane Menurut gue sekali lagi kehadiran Lissandro Martinez inilah yang bisa mengangkat kualitas lini belakang Manchester United Cukup unik, center back, kaki kiri Dimana Manchester United menurut gue perlu pemain tersebut Setelah musim lalu sering ditempati posisinya oleh Harry Maguire Dan sering membuat kesalahan ya Eric Ten Hag menurut gue penilaiannya sangat tepat, sangat jitu Ketika dia merekomendasikan untuk mengambil Lissandro Martinez dari Ajax Amsterdam Dan dengan harga mahal pula ya Dan ya sampai dengan sejauh ini menjadi pemain pilar di lini belakang Manchester United Bahkan Lissandro Martinez menjadi juara dunia Bersama dengan tim nasional Argentina di Piala Dunia Qatar Ini melengkapi sampai dengan sejauh ini raihan Lissandro Martinez Kontribusinya di Manchester United ya Dan juga di tim nasional Argentina Jadi menurut gue pemain terbaik nomor 2 adalah Lissandro Martinez Pemain terakhir gue sempat berpikir Kasimero Tapi Kasimero di awal-awal ya adaptasinya masih belum sempurna Plus juga dia sempat membuat kesalahan yang berujung gol Contohnya ketika menghadapi Everton walaupun Kasimero Menurut gue selama beberapa pertandingan terakhir di Manchester United ini Semakin oke penampilannya Semakin apa ya mencengkram lini tengah dari Manchester United Tapi pemain terakhir menurut gue Pemain nomor 3 yang menurut gue menjadi pemain terbaik di Manchester United Adalah Bruno Fernandes Luar biasa Tampil sekarang sering menjadi kapten dari Manchester United Secara moral secara psikis Mampu mengangkat performa tim ya Secara mental Tapi juga bagaimana peran Bruno kreativitas Dan juga visi di lini tengah dari Manchester United ini sangat-sangat krusial Di pertandingan Manchester United tanpa Bruno Terlihat kropos lini serangan ya Terutama dari sisi kreasi Tapi dengan hadirnya Bruno Fernandes memang lebih bisa menambah kualitas Terutama dari sisi visi dan juga kreasi Dengan hadirnya Christian Eriksen musim ini Peran Bruno Fernandes bisa lebih fokus untuk membantu lini depan Memecah kebuntuan dengan menurut gue Umpan-umpan majisnya Majis dari Bruno Fernandes Chance-nya juga begitu kan ya Magnifico Bermain di belakang striker Dan sekarang juga sering ditempati sebagai Di posisi sayap kanan Seperti di timnas Portugal contohnya Maupun juga kontribusinya di sayap kiri Jadi free roll Bruno Fernandes ini Dan menurut gue Pemain ini sangat sentral dan juga sangat vital perannya Bagi Manchester United Secara keseluruhan Dan ya Goal demi goal Kreativitas yang dihadirkan oleh Bruno Fernandes ini Memperlihatkan bagaimana pentingnya Bruno Fernandes Di perjalanan Manchester United Sampai dengan saat ini Kurang lebih demikian Ngobrol ringan Jadi tiga pemain terbaik Tahun 2022 Menurut gue Ringan amatiran Ada Marcus Rashford Lissandro Martinez Dan juga Bruno Fernandes Bagaimana menurut Sobat Football United Drop di kolom komen Jangan lupa like Shulat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih